selamat menikmati dan teacher Dewi mau cari teman kalian bantu cari yuk kita cari sama-sama dimana ya oh gak ada hi teacher Angga good morning kita sapa teman-teman di rumah yuk oke good morning everyone hai teman-teman ayo semuanya bangkit berdiri kita sama-sama mau menyanyikan lagu good temanmu kau temanku semangat ya kau temanku kita selalu kita harus selapuk selalu apa seperti apa seperti mentega temannya mentega apa dengan roti lebih keras ya kau temanku ku temanmu kita selalu bersama seperti apa teman-teman seperti celana kita pegang semua celananya celana temannya eh sayang teman loh ya ku akan selalu mendukungmu temannya disayang minyak loh ya kalau temannya sedih ayo sayang temannya malukmu dengan kasih kau temanku ku temanmu kita selalu bersama seperti apa tadi seperti mentega temannya mentega dengan roti eh ingat ya Tuhan Yesus bilang kau temanku ku temanmu kita selalu bersama seperti apa tadi seperti mentega temannya mentega dengan roti enak loh ya aku kau temanku ku temanmu kita selalu bersama ayo celananya mana dipegang seperti celana kalau bajunya mana dengan baju wah hebat sekali kalian semua semangat ku akan selalu bersama Tuhan bilang sayang teman mendukung teman ingat kalau teman-teman sedih kita harus ku akan memaluku sayangnya kau temanku ku temanmu kita selalu bersama terima kasih karena Tuhan sudah memberikan teman buat kita semuanya dengan roti dengan roti baik sekali sama-sama seperti celana seperti apa dengan baju anak-anak sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan teacher Dewi membawa apa ini ya Alkitab teacher Dewi mau buka kalau Alkitab dibuka kira-kira bunyinya seperti apa ya teacher Angga apa ya kalau dibuka loh bukan teacher Angga itu bunyinya pintu coba anak-anak yang di rumah kalau Alkitab teacher Dewi buka kira-kira bunyinya apa ya sama-sama serak-serak-serak serak-serak serak-serak kita sama-sama menyanyikan lagu firman Tuhan firman Tuhan anak-anak kita mau mendengarkan firman Tuhan ingat Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus berbuah 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 lah yang lebat kita akan menyenangkan hati Tuhan sekali lagi ya sama-sama ya firman Tuhan ada di hati ada di mana ada di langkahku ada di hidupku terus kita harus apa terus bertumbuh hasilkan buah-buah yang lebat karena Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi orang lain sekarang semua menyiapkan hatinya kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan semuanya lipat tangannya tutup matanya boleh ikuti dicerteri berdoa ayo kita berdoa Tuhan Yesus yang baik pagi hari ini kami mengucap syukur karena engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan kami siap mendengarkan firmanmu sirami kami dengan kebenaran firmanmu sehingga kami bisa terus berbuah memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa semua katakan amin dalam semuanya dengan teacher Sri hari ini kita akan bercerita tentang seorang anak yang sangat taat dan sangat menghargai menghormati Tuhan dia adalah seorang anak kelas 4 SD sebutlah namanya Matthew dia tinggal di tempat yang agak jauh ketika dia berjalan ke sekolah dia harus melewati satu jalan yang berkelok-kelok berbatu-batu untuk sampai ke sekolahnya dia harus menyeberangi jalan raya yang cukup ramai dan berbahaya ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh anak ini dia senang sekali berbicara dengan sahabatnya siapa sahabatnya ketika dia berbicara dengan sahabatnya dia mampir ke sebuah gereja dan Bapak Pendeta di sana itu menanyakan kamu sedang apa setiap kali aku melihat kamu selalu berbicara dengan seseorang kamu berbicara dengan siapa lalu si Matthew ini mengatakan oh aku sedang berbicara dengan sahabatku Bapak Pendeta oh ya siapa sahabatmu itu dia bilang namanya Yesus oh baik tapi sejak saat ini aku tidak akan mengizinkan engkau melewati menyebrangi jalan raya sendirian karena aku akan mengantarkan sejak saat itu si Matthew hampir setiap hari dia datang ke gereja itu dan dia berbicara dengan sahabat kamu ingin tahu apa yang dia bicarakan katanya begini halo sahabatku aku senang hari ini bertemu denganmu dan berbicara denganmu lagi tahu tidak hari ini nilai matematikku jelek sekali tapi itu hasil kerjaku sendiri aku tidak mencontek meskipun teman-temanku melakukannya tidak apa-apa ya nilai ku tidak terlalu bagus tapi itu adalah hasil kerjaku sendiri tahu tidak musim ini pacaklik dan ayahku tidak bisa lagi mendapatkan uang yang cukup jadi ini roti terakhir yang aku bisa makan cuma satu tapi tidak apa-apa itu tidak akan membuat aku terlalu lapar oh iya tadi aku bertemu seekor kucing yang kelihatannya kelaparan dan aku memberikan sebagian rotiku kepada dia dan tahu tidak setelah itu rasanya aku tidak lapar lagi ini karena banyak musim pacaklik panen gagal teman-temanku juga mulai tidak bersekolah lagi tolong ya Tuhan tolong berkati mereka supaya mereka juga bisa bersekolah lagi oh iya lihat sepatuku tidak sepatuku sudah mulai robek pasti minggu depan aku tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan ke sekolah dengan pakai sepatu tapi tidak apa-apa sih setidaknya aku masih bisa pergi ke sekolah ini apakah engkau mau lihat lukaku luka di tubuhku ini ini disini ini disini iya ibuku memukulku lagi tapi tolong jangan marahi dia ya dia lakukan itu karena dia bingung bagaimana harus membayar sekolahku bagaimana harus memberi aku makan dan lain-lain jadi tidak apa-apa oh iya aku juga masih ingat dua hari lagi ulang tahun bukan tunggu ya aku akan memberikan hadiah kejutan untukmu tunggu saja dua hari lagi aku akan datang ke sini untuk memberikan hadiah kejutan untukmu oh iya aku sekarang sudah waktunya pulang bye-bye sampai ketemu besok lagi setelah itu bapak pendeta yang ada di tempat itu kembali menyeberangkan dia untuk pulang dua hari setelah yang disebutkan itu bapak pendeta sakit dan dia harus masuk rumah sakit si Matthew seperti biasa datang ke tempat itu untuk menyapa sahabatnya hai sahabatku kita mau bertemu lagi aku mau lalu ternyata tiba-tiba ada empat orang wanita yang sedang berdoa di sana dan dia berdiri lalu dia marah-marah anak kecil kamu kurang ajar sekali kamu tidak tahu kalau kami sedang berdoa keluar dari sini lalu Matthew mengatakan tapi aku mau berbicara kepada sahabatku tidak boleh kamu benar-benar tidak tahu aturan keluar dari sini dia dipaksa keluar lalu dia dengan sedih sambil tetap membawa hadiah yang akan diberikan tapi Matthew dengan penasaran menanyakan kepada para wanita itu tapi bapak pendeta kemana seharusnya dia mengantarkan aku menyeberang jalan para wanita itu mengatakan bapak pendeta sedang dirawat di rumah sakit sana kamu keluar dan dengan sangat sedih dia keluar dan terpaksa harus menyeberang sendiri tapi tiba-tiba tanpa dia duga ada bus yang dengan kecepatan laju yang sangat cepat tiba-tiba berang menabrak Matthew dan Matthew tewas seketika ada begitu banyak orang berkerumun di sana dan ingin mengetahui apa yang terjadi lalu tiba-tiba di tengah-tengah kerumunan itu ada seorang laki-laki berjubah putih mendatangi dan dengan wajah sangat sedih mengangkat Matthew semua orang berpikir dia siapa ya apakah itu kerabatnya singkat cerita bapak pendeta yang ada di rumah sakit sudah sembuh dan dia mendengar ada kejadian yang menimpa Matthew ketika dia pergi ke rumah duka dia menanyakan kepada orang tua Matthew apa yang terjadi orang tua Matthew kemudian mengatakan bahwa pada hari itu ada seorang laki-laki berjubah putih dengan wajah yang sangat sedih mengatakan dia adalah sahabatku dan aku sangat kehilangan dia waktu ditanya dia mengatakan kamu jangan khawatir kamu jangan takut hari ini juga Matthew bersama-sama dengan aku di surga lalu orang tua Matthew mengatakan bapak pendeta tolong ceritakan kepadaku sebenarnya setiap hari Matthew ini berbicara di gereja itu dengan seorang laki-laki katanya dia itu berbicara dengan siapa dia mengatakan dia selalu berbicara dengan sahabatnya bapak pendeta dengan wajah yang sangat sedih dia mengatakan iya dia berbicara dengan sahabatnya dia berbicara dengan Tuhan Yesus dan saat itu juga semua orang yang mendengarnya sedang sangat sedih nah anak-anak sekalian kamu tahu tidak bahwa di dalam kesulitan apapun Matthew mengucapkan syukur Matthew Matthew taat Matthew menghormati firman Tuhan Matthew menghormati Tuhan dengan caranya yang sangat jujur dengan caranya yang dari hati yang paling dalam sejak saat itu bapak pendeta selalu menceritakan kepada jemaatnya bahwa dia belum pernah mendapati iman dia belum pernah mendapati ketaatan dia belum pernah mendapati hormat dari seorang anak seperti yang dia lihat dari Matthew jikalau kamu sekalian adalah anak-anak yang taat dan hormat kepada Tuhan percayalah bahwa kapapun waktunya kamu akan